Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi kita di channel ala dina dan pada video kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi barang menggunakan program program w7 dan tentu saja kita tidak akan menggunakan cara manual kita akan menggunakan trik cepat dan trik cepat kali ini akan sedikit berbeda dari trik cepat video saya yang sebelumnya yang linknya ada di link yang ada di kolom deskripsi di bawah dan step by step yang akan kita lakukan adalah yang pertama kita akan membuat sebuah database kemudian kita akan masuk ke program w7 dan enjoy Oke kita buka akses dulu ya terlebih dahulu kita membuat sebuah database menggunakan Microsoft akses terserah mau versi berapa ya karena saya menggunakan Word 2010 maka yang akan saya buka adalah Word 2010 disini pada penyimpanan ini klik folder kemudian masuk ke lokal dimana kalian akan menyimpan kerja kalian saya tulis disini barang kemudian untuk file namenya kita ganti db barang dan pada sebas tipe ini jangan lupa kalian simpan kalian rubah tipe nya menjadi Microsoft akses database 2002-2003 kemudian klik ok Hai dan pada create ini kita klik create Hai sudah muncul kembar kerja yang baru kita klik view desain kita buat disini tbl barang tbl barang kita oke kan klik view desain kita masukkan di dalam database ada terdapat tabel dan kita masukkan disini yang pertama adalah kode barang kemudian nama barang Hai kemudian nama barang Hai jumlah Hai kemudian harga disini pada data tipe ini kita ganti jadi teks ini teks ini teks kita ganti jadi number disini juga number Hai dan kita ganti juga disini jadi 6 Hai untuk nama barang kita buat jadi 25 mungkin cukup ya cukup kita desain data sheet view kita tunggu proses loadingnya kita klik yes dan secara langsung tidak langsung ini selesai kita buat dan kalian bisa menutupnya kemudian kita kembali ke aplikasi program borlan delp7 disini ada Hai tool barangnya ada file kita klik open ini Hai dan untuk masteran ini kalian bisa download bisa kalian download juga Ayo kita buka ini Hai klik oke ya Hai caranya yaitu kita buka dulu disini karena kita kita main cepat saja kita buka di start Hai dan kita ctrla 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 Hai kontrol adi keyboard dan kontrol C di keyboard kalian tinggi kesini dengan kontrol V untuk Hai mempastikannya atau menempelkannya bahasa Indonesia ya Hai kemudian disini Ayo kita juga seleksi Ayo kita juga seleksi Ayo kita maksimai saja biar Hai terlihat lebih mudah kita klik tahan dan kita seleksi semuanya Hai sudah terseleksi kita kontrol C di keyboard ya dan disini kita buat jadi new aplikasi Hai sepceng to project webbuku ini kita know saja karena kita tidak akan menyimpan Hai ke sudah tampil project baru yang tadi sudah lewat ya sekarang kita klik dulu ini posisinya from 1 ini kita ctrl V di keyboard otomatis jadi ya kemudian tinggal kalian rubah-rubah tampilannya disini ada color kalian mau jadi warna apa saja ya terserah kalian biar tidak terlalu kelihatan bahwa ini adalah copy pastinya karena ini warna yang saya lihat maka ini yang saya pilih ya kalian bisa setel warna yang kalian sukai nah sekarang kita runningkan dulu from ini program kita bersih dari kode ya belum ada kode sama sekali disini kita berhentikan dulu oke sekarang adalah hal yang paling menarik disini adalah kita bagaimana cara kita kode ini kita pindahkan ke program yang telah jadi ini oke disini kita atur dulu koneksinya terlebih dahulu di ada koneksi ini kita klik dua kali dan kita klik dan kita klik build kita klik titik tiga dan kita cari database yang sudah kita buat tadi karena saya sudah simpan di folder barang maka di folder barang nanti akan saya cari kita tes dulu oke kita tes dulu oke klik oke lagi klik oke disini klik disini kita ganti dulu ininya namenya jadi kita klik key barang key barang enter SQL stringnya tbl barang kita ganti ya karena disini masih buku barang kemudian kita klik dua kali disini kita seleksi semua delete ya dan klik kanan add file oke ini bisa kita close di activated ini aktif ini kita buat jadi true maka sudah terkenaksi dengan baik dan benar dan langkah terakhir adalah kita buat kita akan masukkan coding yang telah kita copy kan ini ke dalam program delpy 7 caranya yaitu kita klik dua kali oke kita kesini ke notepan ini kita lebarkan sedikit biar kontras ya oh sebelumnya kita rubah dulu ini capsennya kita ganti jadi kode barang kode barang ini kita samakan dengan database ini nama barang jumlah jumlah barang yang terakhir adalah harga oke dan disini disini juga ya kita cari yang namanya name ini kode barang kita samakan saja kita samakan saja disini ada nama barang nama barang disini juga ada jumlah jumlah dan terakhir adalah harga dan terakhir adalah harga kalau sudah kita klik saja ini di belakangnya sini kita masuk ke notepadnya dan kita cari dulu ya disini ada disini ada prosedur tampil dan bersih kita seleksi kontrol c kita naikkan sedikit ke atas disini ya di deklarasi ini private kita enter sekali kita paste dan kontrol shift c kontrol shift c jangan lupa agar deklarasinya tampil oke kalau sudah kita masuk lagi ke tahap 2 disini ada the from disini ada prosedur bersih ini kita masukkan bersih sini ya kita geser sedikit kesini kita disini ada kita kopas saja ya biar jelas c c baru kita masuk disini dibersih kontrol v dan kita ubah menjadi kode barang nama barang jumlah harga kemudian tampil kita copy disini ada tampil ya kita paste kita ubah kode barang nama barang nama untuk disini kita ubah menjadi barang kode barang barang harga kemudian kita kesini the from activated sender kita dulu kita klik dulu ya kita seleksi dulu the from activated berarti dia the from kita lebarkan dulu disini kita klik dan masuk kesini activated ini kita klik dua kali activated sender kita paste activated sender ini kita ctrl c dan paste kita klik mummy oke kemudian baru kita masuk ke tombol simpan eh tombol tambah kita seleksi lagi disini sampai disini ctrl c masuk ke tambah ctrl v lagi untuk menempelkannya kemudian barang oke oke kalau sudah kita ke tombol ubah kita seleksi lagi ctrl c kita klik dua kali dan paste lagi cuma bermodalkan paste saja everything menjadi mudah judul bukan judul nama barang jumlah harga dan set fokusnya jadi ke nama barang karena pada posisi kode barang itu nantinya tidak bisa kita apa-apakan nah disini agak ribet ya disini disini walaupun copy paste tetap membutuhkan sebuah analisa analisa manual kita klik dua kali kita paste kan if kode barang text open message kode barang harus diisi home kode barang akan fokus disini barang kode barang kita masuk ke tombol batal di sini n nya ada dua kali ternyata ada dua kali n kita masuk ke batal ctrl c s sudah kita masuk ke tombol delete ya eh hapus sama ya delete sama hapus sama troce oke ikh masage kode barang selesai keluar kita oke home ctrl c ctrl c ctrl c kita klik data grid ini kemudian onsel klik ini kita klik dua kali dan paste jadi jadi di program kita kita jelengkan di sini di sini expected phone expected buat phone oke oke gak apa-apa kita running lagi di buku ini buku semacam begini wajar ya kalian tidak usah panik dulu the phone battle karena di sini begini jadi dihapus dihapus kita cari yang hapus di sini prosedur hapus klik kita samakan begin if message ibarang delete from oke sama the from we need from kita kebatal dulu berarti kita kita hapus selamat menikmati selamat menikmati jumlah barangnya 3 harganya 5000 dan simpan simpannya jadi dan sekarang kita ubah mons potre simpan pus ok ok keluar cancel dulu ya disini tadi yang belum jalan itu adalah hapus sama batal hapus kita cari dulu tombol hapus disini ini 2 kali kita coba yes working dan batal kita klik batal kita jalankan lagi kita tambah KD 0 BRG 0 001 kita batal ok working BRG 001 nama barang monitor jumlah barang 5 harganya 10.000 dan simpan tambah lagi BRG 002 nama barang CPU jumlah barang 5 harganya 15.000 simpan kemudian kita ubah batal keluar oke sekian video tutorial dari saya cara membuat aplikasi barang menggunakan trik cepat ini adalah trik cepat versi channel ini jika kalian mempunyai trik cepat menurut kalian silahkan kalian komentari di bawah dan jangan lupa kalian like terima kasih sampai jumpa terima kasih